Mbak Beswananya seger? Apa? Ya, lanjut lagi Buku maaf udah naik cetak Padahal masih dirapiin Karena terakhir aku tulis di Instagramnya YTB Aku tulisnya lagi proses Tapi Untuk yang PO udah ituan, udah naik cetak Tapi semalam tuh jam berapa ya? Larut malam banget lah itu udah bener-bener Enter, udah langsung setor Jadi udah gak bisa unone ituan lagi Yes Eh, kita nih nokat loh ya Jadi kita bagi latak nokat Tapi kan sesuai yang tadi di rumah Ricis barusan Ibulah aku banyak-banyak Coba kita belum dikasih lihat yang buku maaf tadi Ih, aku tuh semenjak lihat kulit aku jadi berlebih Berlebih apa juga? Enggak tuh, kayak keriput Oh, mana? Karena kurusan Jadi kulitnya jadi banyak gitu? Gak tau ya Nah, itu makanya harus diimbangin sama olahraga Harus olahraga Biar kenceng lagi Kan bisa sih kencengkan orang aja Kan sering olahraga Kalau merasa berat olahraga, maka olah suara Lama Ada Kita udah pernah jalan gitu Ini sepeda ya? Ini buat mata Belum mata kamu Belum mata kalau mau mengecek pake itu Coba-coba Gini caranya Eh, gue dulu Gue contohin Harus sendiri sini nih Nih, gini caranya Tup-tup-tup-tup Tuh, langsung naik kan Katanya lah Katanya lah Gue aja deh Nih, disini Netizen Nau kan mau lihat Gini aja nih Ini gimana caranya Gini lah ya Aku langsung buka aja Tentang yang namanya Buku Maaf Jadi kan kemarin di Instagram YTB tuh aku bikin kayak question box gitu Nah, terus ada yang tanya Bocoran sedikit dong Buku Maaf Nah, jadi kan aku tulis Nih, fakta-fakta buku Maaf Lihat di Instagram YTB Fakta yang pertama Buku Maaf Sudah mulai ditulis Kurang lebih 6-7 bulan yang lalu A.K.A. dari Desember Atau Januari Itu Jadi aku tulis Dari lama banget Emang Dua Awalnya buku Maaf Menceritakan tentang kesalahan Yang pernah saya perbuat Dari semua kisah Dan kejadian Bahkan Kisah tentang percintaan Jadi seluruh kesalahan-kesalahan Yang pernah aku perbuat Dengan siapapun Dengan apapun Dan dimanapun itu Fakta ketiga Setelah Allah Memanggil Papa Jadi buku Maaf Sedikit diubah Islin konsepnya Yang tadinya 50-50 50% Tentang Kehidupan Tentang sekolah Tentang Pertemanan Percintaan 50% tentang keluarga Jadi Fakta keempat adalah 8-90% Buku Maaf Berisi tentang kisah Antara saya Papa dan ibu Jadi bukan 100% Tapi 80% lah Gitu Terus Abis itu Bocoran selanjutnya Buku Maaf saat ini Didedikasikan untuk Almarhum Papa Terutama keluarga Tanda tangan Kalau masalah tanda tangan Kalian setuju gak? Harus Karena Mereka tuh pengennya Ini Pakai yang dapet itu Ya emang penulisnya Tapi sejauh ini Gue belum tanda tanganin sih Stampel aja gimana Kalau stampel Memang mereka maunya yang real Aku kemarin Buku BBN real Jadi kalian vote aja Di bawah Kalau setuju Buku Maaf Ada TTD-nya ya Oke Next Kapan terbitnya? P.O. tanggal 1 Joleng Kenapa harus ganti konsep? Kenapa gak lanjut Bikin buku selanjutnya? Aduh emang kalian Bikin gak pake tenaga Gak pake otak Belum lagi Aku lagi Lagi self-healing banget Aduh oh kasihan Lama aku lah Jadi nanti tuh Setelah buku Maaf Ada buku selanjutnya Isinya yang dihapus Di buku Maaf itu Ya sisanya baca aja lah Di GACTB lah ya Buku Maaf ini Kado spesial buat apa? Of course Apa kan 1 Juli juga ya? Iya Tapi 59 aku sebenernya 5 Gitu Tapi sebenernya apa sih Yang Ini kalian tulis di komen Bahwa ya Apa yang sebenernya Membuat kalian pengen baca Buku Maaf Ini nih Buka tutup Nah Buka tutup Buka tutup Lepas Ih bagus Mana lihat Sumpah Tapi dia buka tutup Tuh kan bagus kan Pokoknya kalau ada barang Barang cewek Fajo nomor 1 Yang memakainya Marius ya Jahat Jahat banget ini berdua Ih Ini Gak banget Bener-bener ya Apa-apa Ingat gak kalian Kalau Yuyun lagi Ini Beresin baju-baju yang gak dipakai Iya Dia nyobain Gak ada Apa yang memotivasi kamu Jo? Apa dong? Kenapa? Orang kan liat mata-mata orang-orang Turki Buluh matanya Lentik Turki Turki Kan baru kesana Belum penempat lain Nanti kesempatan Ini Nyebutin nama Tur and Travelnya Jangan lah Gak ada Gue mah di endorse negara Hanya Gitu guys Nanti kita mau main games Eh kalian nonton dong Danya di Recus Oficial Tapi aku bingung Danya di Recus Oficial itu Menurut kalian Bagusnya tuh Nokat Atau editing Iya bener Sebenernya aku pengen Nokat Tapi kalau Nokat Editornya kasian Gak ada kerjaan Ini mending kalian komen aja Misalnya kayak Yuen Perjalanan gitu Maunya Nokat Apa editing Gitu aja Iya Iya Tapi kalau Nokat tuh Editor kasian Gabut Iya Aku mah kan pemikir Anaknya mikirin kita-kita Gitu Gitu ya guys Jadi silahkan komen Menurut kalian Tanggal 1 Jam berapa nantinya Apanya PO-nya Oh PO ini PO Buku BB Eh buku BB Buku Next Jam berapa? Buku Next sih Buku Maaf Jam 0 Eh bener aku tadi bilang bukunya Iya bilang buku Next Buku Next Coba nih BBR Enggak lu bilang buku BB Terus bilang Oh buku Next gitu Eh oh buku Next gitu Tapi kalian yang udah koleksi Buku tulisan Yuyun Udah berapa coba Kalian komen Semuanya Terus kalau kalian diberi kesempatan Nulis buku Nulis itu apa? Siapa? Kalian mereka atau kalian? Nelly Jam Kalau kalian? Eh gak semua orang suka nulis tau Iya Aku kan lebih suka cerita deh Gue kan? Iya sih Kalo gue nulis buku tentang cerita itu ya Pasti Cerita perjalanan hidup sama kayak Yuyun Enggak tapi ada tipe orang yang berbicara daripada menulis Nah kalau gue kan gak bisa ngomong Gue kalau ngomong tuh pasti perataan kalimatnya tuh harus pelan-pelan Berantakan Amin gue nulis Kayak misalnya waktu apa nih? Gue lebih suka ngobrol daripada WA-an gitu Kalau mau membahayakan orang lain Mending jangan Membahagiakan Gue lebih suka ngebaca Gue lebih suka kayak baca biografi abis itu Kayak buku-buku tentang tips-tips Misalnya sukanya dia baca di bawah-bawah tuh buku Tapi ngomong dibaca Masih ada bungkusan Udah itu bukunya tebel segini Gue ngapain masak? Enggak ada gue beberapa punya buku Memang kan suka baca lah ini Gila suka aja buka hubung masak Resep dong Tapi dulu gue dari kecil yang mau suka buku masak Gue kalau ada di ulang tahun minta hadirin buku masak gitu Masih ini kalau pengen nulis buka apa? Kalau aku sih suka nulisnya beli Sajat gitu Sajat? Sajat itu apa? Sajat Buisi lah Sajat tentang bayangmu Aku sukanya makan Enggak deh aku sukanya makan aja Tapi Yon yang mereka dapetin kalau beli buku maaf ini apa aja sih? Di satu bandel punya gitu Ada di Lovable IG-nya nih ya kalian liat ya Iya kalian juga bisa cek atau info Nih Ada di Lovable Redaksi ya guys Ada tote bag Ada botol tumblr Ada buku Ada stiker Kalau nggak salah ada ini deh Hoodie Itu yang BBN punya Kalau nggak salah Tapi dimasukin ke bandel yang maaf Kalau nggak salah Kalian cek dulu ya guys Ini yang operasi anak-anak siapa ini? Tuh kan Astagfirullah Tuh kan Astagfirullah Oke guys Jadi kalian siap-siap nanti 1 Juli Jangan sampai kelewatan sedetikpun Karena semuanya lagi nungguin banget ini buku maaf Ini best seller ya? Bukunya belum keluar udah best seller Udah Udah Apa namanya? The Best Autoritaire Apa Yon? Autor Penulis Autoritaire Yang ada tulisannya kok dia pengeluarin Outdoor Outdoor Kalau tinggi dulu Autor Autor Ini out frame nih Ini Lama nih nggak ngepahin Aries guys Ya bener Eh kan besok kita mau berangkat nih keluar kota insya Allah Ada ide nggak kita harus healing time tuh kemana self healingnya tuh ke kota mana Tapi aku nggak mau yang rame, aku mau yang bener-bener sun school Bener-bener yang load gitu loh Bener-bener yang nggak rame orang gitu Kayak di Sumba kemarin lah tuh Lo yang gue N ya Lo gue N Yang penting si Yon kemana-mana tetep jaga kesehatan Itu nomor satu Kalau Kalau Mbak tubuh sehat mau kemana kayak mau mikir apa gitu tetep bisa jalan Kalau sakit kan repot Pesan papa tuh selalu itu, telur Oh iya iya Bapak itu orangnya Pas kita pulang nih syuting Misalnya syuting di luar Aku liatin papa lagi ngaduk telur Sekarang matem STMJ gitu lah Yaudah yuk kita mau main game guys, besok nonton ya Ya bener Eh pokoknya doain aku, semoga perjalanan lancar Amin Ada sinyal terus Dan besok ibu juga ke Batam Aku pergi juga Jadi insya Allah Aku nggak sabar, buku maaf deh Sama satu Juli, aku juga nggak sabar satu Juli Itu sebagai kado ulang tahun aku juga Kado ulang tahun papa Ya iya ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjadi anak baik I love you too